Saya, polisi cukup lambat dalam menangani kasus ini, sebab kasus ini sudah ada dari tahun 2019 dan saat viral di tahun 2021, polisi baru mengangkat dan membahas lagi tentang kasus ini. Menurut saya, pelaku yang melakukan kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya. Hujur aja, ini antara seneng ataupun sedih. Senengnya juga karena sudah dibuka kembali kasusnya dan sudah mulai diteliti kembali. Sedihnya kenapa tidak dari awal-awal dilaporkan, kenapa tidak langsung diselidiki? Karena ini kasus besar sebetulnya. Kalau dari yang saya baca juga, dari artikel-artikel yang saya baca, laporan tiga anak itu juga sudah cukup untuk menjadikan bukti nyata untuk kasus ini diselesaikan secara lebih lanjut. Kalau dari saya, harapan yang saya harapkan adalah supaya kasus ini cepat selesai dan cepat ditindaklanjuti. Dan juga untuk pelakunya semoga mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih telah menonton!